Ya, tanya-jawab pagi hari. Pertanyaan mengenai kalau ada masalah tulang, tulang belakang. Sebenarnya tulang belakang, tulang atas, tulang bawah, tulang leher. Samanya sama, masalah tulang. Nutrisi apa? Oke, saya kasih contoh dulu hasil kalau masalah tulang. Kita buka dulu file-nya. Nah, ini pengujian untuk diri saya. Ini April. Masalah tulang itu misalnya apa? Tingkat kepadatan tulang. Ada osteoklas, ada jumlah kehilangan kalsium, jumlah penebalan tulang, ada tingkat pengoposan tulang. Untuk saya kebetulan ideal. Semuanya icu. Apa dari dulu begini? Ya, enggak. Setelah pola hidup sehat. Tapi saya mau nunjukkan saja bahwa diri saya enggak ada masalah. Tiga tahun saya membetulkan tubuh saya. Anda mau tanya soal otak, mau soal tulang, badan saya bagus. Nah, tentu dulu tidak iduh seperti ini. Tapi ini contoh masalah tulang itu ya osteoklas. Apa itu osteoklas? Nah, PRMA ini keren menurut saya. Di sini itu ada penjelasannya. Osteoklas merupakan sel raksasa berdiameter 40 mikrometer, merupakan sel-sel penghilang tulang yang melarutkan dan mengingkis tulang selama tahap-tahap dan proses remodeling tulang. Jadi harus ada juga supaya tulangnya dibentuk ulang, regenerasi sel, dan seterusnya. Lalu apalagi masalah tulang itu. Masalah tulang itu misalnya ada pengapuran tulang leher. Nah, dulu saya kuning, sekarang sudah biru. Gimana itu caranya? Ya, olahraga leher. Body stretching. Makanya kan saya mengajarkan body stretching. Body stretching itu leher digerakkan pelan-pelan, sambil tarik nafas, sambil buang nafas, supaya lehernya bergerak. Tapi tingkat pengapuran tulang belakang, koefisien osteoporosis, koefisien rematik, yang biru sudah diiju, yang kuning sudah diiju, bisa sembuh. Tidak ada yang tidak bisa sembuh. Nah, sebenarnya masalah tulang itu ada akarnya. Akarnya itu adalah mineral tulang. Maka kalau misalnya tes QRMA, itu perlu dilihat itu mineral tulang. Misalnya di sini. Masalah kepadatan tulang. Kadar mineral tulang. Nah, harusnya 0,4 sampai 0,7. Nah, banyak banget yang 0,1, 0,2. Kalau mineral tulangnya kurang, ya pasti nanti pengerokosan, osteoklas, osteoporosis, rematik krematik. Jadi kuncinya itu sebenarnya di mineral. Maka mineral tulang itu harus diperbaiki. Nah, mineral tulang itu apa? Mineral tulang itu sebenarnya banyak banget. Misalnya, kita kasih contoh. Orang bilang cuma kalium-kalsium. Enggak. Sebenarnya 32 macam mineral. Dan mineral tulang itu harus seimbang. Kalau kebanyakan kalium, kurang magnesium, nanti untuk menyeimbangkan itu supaya di dalam darah ada magnesiumnya, tapi kita hanya minum kalium-kalsium, ya nanti kalium-kalsiumnya diambil dari otot, ototnya paling pegel semuanya. Ini adalah mineral. Mineral itu banyak banget. Dan di QRMA itu keren, itu di tes. Nah, saya masih kurang dua item saja. Kurang silikon, sama kurang zinc. Saya sedang mengusahakan supaya bisa menjadi biru dan hijau. Supaya nanti nggak ada kuning, nggak ada merah. Ijau, biru, ijau, biru. Nah, ini kalau misalnya kurangnya adalah zinc. Nah, QRMA ini juga menjelaskan. Misalnya, zinc itu ada di mana. Maka tinggal di bawah saja, lalu ada tulisan. Zinc adalah mineral yang penting untuk membantu memperlentakkan fungsi tubuh seperti penyembuhan luka, mineralisasi tulang, pertumbuhan jaringan, fungsi tiroid. Kalau kekurangan, bisa anemia, cacat lahir, mandul, intoleransi glukosa. Nah, diabetnya bisa kambuh. Lalu ada di mana dong? Ada di biji-bijian, ada di kacang-kacangan, ada di ikan, dan seterusnya. Jadi, lengkap hasil tesnya. Nah, kalau yang nanti kurangnya 10 mineral. Misalnya, 5 mineral. Lalu mineral ini ada di makanan ini, ini ada di ini. Nah, Anda mau makan apa? Banyak banget loh. Untuk mineral ini, ada di brokoli, ini di kacang, ini di lah. Aduh, makan apa loh? Makan banyak banget. Nah, makanya, kalau saya menyarankan, kalau yang nggak mau pusing, suplementasi namanya super green food. Super green food itu ganggang. Ada ganggang iju, ada ganggang biru. Orang lain jual itu cuma spirulina. Nah, itu cuma, saudara, yang nggak lengkap. Dan murah harusnya. Yang saya ajarkan itu spirulina dan chlorella digabung jadi satu. Namanya super green food. Dan diolah dengan teknologi seperti nanocluster, misalnya kalau di air. Jadi, penyerapannya tinggi sekali. Sehingga disebut makanan sel. Nah, jadi kalau yang ada masalah tulang, silakan mengkonsumsi super green food. Ada di apotek PHS.